Spoiler dikit, MS akan ngeluarin produk terbaru. Riri menyebutkan beda pasangan beda rejeki Riri yang sudah bercerai dari Ayus merelakan Ayus dengan Nisa Sabian meskipun pasangan Ayus dengan Nisa Sabian nampak belum publikasi, hanya orang-orang tertentu yang tahu dan keluarga saja. Ayus dengan Nisa Sabian berselingkuh di belakang Riri, kemudian Riri tak terima dan lebih memilih bercerai. Kini setelah pemberitaan mencoba... Buntut dari berita perselingkuhan Nisa Sabian dengan Ayus kali ini, Sabian Gambus nampaknya sepijob. Bahkan Sabian Gambus terlihat panggung diganggang tak seperti dulu. Nama Riri dan Riri nampak lebih sukses setelah bercerai dengan Ayus berbeda dengan Nisa Sabian yang tak ada pekerjaan. Bukan hanya pekerjaan menyanyinya, namun beberapa usaha yang digelutin Nisa Sabian nampak kini tak ada peminat. Dari hijab dan juga beberapa produk yang dibuat Nisa Sabian. Cinta banget. Tuh, garis tepinya tuh rapih banget. Oke. Nisa lagi photoshoot dan sekarang Nisa lagi pake hijab NS by me. Nah, ini yang warna coklatnya. Cantik banget kan? Itu diikat gitu ke belakang. Biasanya Nisa kalo pake gini. Karena emang udah instan jadi gak perlu diapapain lagi. Nisa Sabian sendiri tak memberikan klarifikasi apapun. Maska Riri menangis kalo dirinya merasa diselingkuhi oleh Nisa Sabian dan juga Ayus. Tak pernah ada bantahan dari Nisa Sabian. Malah Nisa Sabian dengan Ayus kini makin leluasa. Kini makin terlihat selalu bersama meski tak pernah secara gamblang menyebutkan mereka berhubungan. Rezeki Ayus pelosor dari Sabian Gambus pun nampaknya berupa pas kadirinya menceraikan Riri dan memilih Nisa Sabian. Nisa Sabian mangkung diganggang sempit berbeda dengan dulu. Nah, Sesabian Gambus masuk ke TV-TV dengan lagu yang cukup bagus dan suara Nisa Sabian yang cukup mengelegar. Namun, prestasi saja tak cukup kalo etitudenya dinilai tak bagus oleh para netizen. Nisa Sabian dengan wajah Ayunya, wajah imutnya nampak tak menyangka. Kalo dirinya berseringkuh dengan Ayus, merebut Ayus dari Riri, orang terdekat Nisa Sabian yang selalu mendampingi Nisa Sabian bahkan mengarahkan Nisa Sabian. Sekarang, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!